Halo Sobat YouTube, masih setia di channel Win Cortesi Channel Kali ini kita akan membahas aplikasi-aplikasi yang sedang marak di sosial media sekarang Pemberitaannya aplikasi apa aja yang katanya bisa menghasilkan uang dengan instan ya Namun aplikasi ini tidak bisa kita andalkan 100% ya Karena terkait legalisasi di Indonesia Apakah saja aplikasinya, simak videonya Baru-baru ini saya mendengar orang-orang itu sangat serentak mempromosikan aplikasi penghasil uang Kayak VTube ya VTube itu servernya sekarang masih di luar negeri Tidak resmi di Indonesia Dan sedang diblokir oleh Kominfo Serta otoritas kesejahteraan keuangan Indonesia Karena termasuk aplikasi MoneyInget Aplikasi ini menjanjikan seseorang untuk dapat penghasilan berupa uang Dengan cara menonton iklan di aplikasi tersebut dan mencari member atau referral Namun aplikasi ini Setelah saya coba Ternyata dia sudah tidak bisa diakses ya Karena sudah di blokir oleh Kominfo Cuma untuk di Playstore saat ini masih tersedia aplikasinya Dan saya juga mendapatkan satu pernyataan resmi yang diposting VTube Indonesia melalui akun Instagramnya Bahwa aplikasi itu akan segera di legalisasi Bagaimana hasilnya? Apakah benar-benar bisa legal dan bisa diandalkan masyarakat untuk mencari uang secara instan Dan di tengah kesulitan di musim pandemi seperti ini Kita tidak tahu ya Kita tunggu saja proses upgrade aplikasi tersebut Yang katanya di versi titik 3 ini Kita akan lebih dimunahkan untuk proses pendaftaran dan penukaran poinnya Di aplikasi tersebut Kita tunggu saja Lalu kemudian ada lagi kayak snake video itu Snake video juga mengandalkan untuk menaikkan jumlah download aplikasi mereka di Playstore Mereka itu mengandalkan sistem untuk menjaring pendownload Agar jumlah download mereka naik di Playstore Mereka juga menjanjikan uang Dengan cara menonton video Dan poin itu bisa ditukar dengan sangat mudah Lalu ada lagi game Dolphin Dimana kita disuruh bermain game Demi mengumpulkan poin Dan poin itu bisa ditukar Aplikasi game Dolphin itu ada di Playstore ya Kamu bisa download juga Dan ada lagi TTS Bisa masuk ke saldo OVO nantinya Kalau kita main TTS ya TTS yang versi terbaru ini Versi online Kamu tinggal menjawab soal-soalnya Lalu menempat poin Dan poin itu bisa ditukar dengan saldo OVO Gimana menarikan aplikasi-aplikasi sekarang Tapi saya sarankan Lebih baik kamu bekerja Daripada mengandalkan aplikasi-aplikasi Pencari uang secara online Seperti itu Oke Itu saja info dari saya